Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah delegasi organisasi kerjasama Islam melakukan walkout ketika Duta Besar Israel Gilad Erdan memulai pidato pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB pada Rabu lalu. Meneluh Retno bersama sejumlah diplomat meninggalkan ruangan pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB saat Erdan membacakan pernyataannya. Salah satu yang terlihat meninggalkan ruangan adalah Meneluh Retno. Sebelum meninggalkan ruangan, Meneluh Retno sempat menyatakan kembali sikap Indonesia yang menentang keras agresi Israel di jalur Gaza. Meneluh Retno juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata secara permanen. Dalam keterangan persnya, Retno menjelaskan Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan atau oral statement di Mahkamah Internasional pada Februari mendatang. Pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi dan berapa banyak yang telah dilaksanakan? Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan. Karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Rekan-rekan lebih lanjut dalam statement. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum. Dan bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.